Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Sebalik lagi ke channel saya, Huayulili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya guys? Semoga masih sehat-sehat terus. Yang penting kita jaga-jagalah kesehatan, terutama bila berpergian, gunakanlah masker. Dan sering mencuci tangan, agar terhindar dari virus-virus yang membahayakan diri. Oke, kita di vlog kali ini itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Instagram-Instagram saya. Ya, gak banyak sih, lumayan lah. Bisa kita jawab-jawab kan. Nah, ini sih betulnya udah kemarin kita udah kita buat sesi pertanyaan melalui story Instagram saya. Jadi, mereka kemudian antusiasmennya tinggi untuk memberi pertanyaan kepada saya. Dan hari ini kita akan jawab pertanyaan mereka. Oke, guys. Kita mulai aja lah ya. Biar gak terlalu lama menunggu apa yang ditanya mereka. Oke lah, yang pertamanya kita baca ya dari Adboni Isnandar661 Dia nanya gini, guys. Aku ini kan jomblo bang. Hampir sekitar 2 tahun lah. Dia kan? Gimana caranya biar dapat pacar atau pasangan itu yang nerima aku apa adanya? Oke, jawabannya simpel aja gini. Kalau dia pengen kamu nerima kamu apa adanya, ya kamu ya harus lebih bisa memberikan apa yang kamu punya. Contohnya ya kayak perhatian kamu, terus pengertian kamu, bisa buat dia nyaman, itu sih udah paling konkret setelnya sih. Itu aja. Simpel, tapi bisa untuk bertahan lama. Nice. Pertanyaan selanjutnya itu datangnya dari ini cewek, guys. Namanya Ednabelaikaputri20. Pertanyaannya sedikit, tapi agak menusuk menurut saya ini ya. Simpel pertanyaannya. Kapan nikah? Kapan? Kalau pertanyaannya seperti itu, kapan nikah itu setiap orang punya ini guys, punya persepsinya masing asing ya kan. Termasuk saya sendiri. Kalau pertanyaan untuk saya ini, kapan nikah ya itu tinggal lahir batinnya saya sendiri gimana gitu kan. Karena kalau kita menikah itu butuh perencanaannya benar-benar matang. Karena ini untuk sekalis umur hidup. Aksia! Jadi ya, kalau tanya kapan nikah, itu akan saya jawab mungkin satu atau dua tahun lagi lah. Butuh persiapan yang benar-benar matang. karena dia harus membimbing, membina, bertanggung jawab kepada pasangan kita telahkan. Karena hidup itu kita enggak satu pikiran, udah dua pikiran. Jadi menyatukan hati, dua manusia itu menjadi satu biar menjadi rumah tangga yang sakinah. Guys, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Itu datanya dari Kat Gladys Jesse. Ini cek berarti guys ya. Dia tanya begini, lebih sakit. Mana Kak? Diselingkuhi atau ditinggal nikah? Dia udah otomatis diselingkuhi dong. Kalau ditinggal nikah kan berarti itu prosesnya kita udah pisah. Udah enggak sama-sama lagi. Kalau dia dia menikah dengan orang lain kan. Kalau kita diselingkuhi, berarti kita masih ada hubungan. Masih ada hubungan. Terus kita masih ada terikat ya mungkin dalam pacaran. Kalau menurut saya diselingkuhi itu enggak enak. Karena dia utomatis udah enggak jujur, enggak setia. Karena kalau kita namanya membawang suatu hubungan, itu kita pasti ada komitmen untuk rencana-rencana ke depan. kalau yang sifatnya seperti ini kita harus kita hindari. Karena akan membuat kita lebih kecewa. Kita udah percaya sama dia, tapi dia apa ya, membiarkan kepercayaan kita seperti itu. Jadi ya, kalau memang mau sama yang lain selain itu, ya udah bisa aja gitu setara baik-baik. Jangan main belakang itu berkata-kata enggak terpuji banget lagi gitu kan. Jadi intinya sih lebih sakit diselingkuhi. Oke, kita masuk lagi pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini guys datangnya dari negara tetangga Malaysia. Pertanyaan seperti ini guys. apa warna dan makanan kesukaan kakak? Oh, ini pertanyaannya agak lebih apa ya, lebih apa ya, lebih santai lah selainnya gitu. Kalau ditanya warna dan kesukaan makanan apa, itu kalau warna saya lebih suka dimensi yang agak-agak lebih gelap, kayak hitam, kemudian abu, kesukaan warna-warna yang laki lah gitu kan. Kalau tanya warna lain suka enggak kayak atau warna-warna selainnya warna-warna gelap pun ya, tetap mau digunakan cuman enggak favorit lah gitu. Kemudian kalau makanan sukaan ya simple sih kayak sate, kemudian kayak bakso itu makan-makanan yang simple, murah, meriah, enggak apalah enggak bikin kantongan sampai jebol lah gitu kan. Jadi ya, itu tadi kesukaan-kesukaan saya dari makanan dan uang lah. next nah ini guys kalau pertanyaan-kesukaan ini datangnya dari cewek ini cewek ini cantik banget kalau nanti kalian cek di instagramnya teraskan akan apa ya pingin lah sama dia gitu kan karena ini tipe-tipe cowok banget lah gitu kan. Pertanyaan begini guys eh Kak kalau kita kenal sama cowok di sosmed gitu kan tadi ya terus kita nyaman kayak-kira itu jodoh kita enggak kan ya atau mana tahu kita jodoh enggak jadi tanya pas saya jodohnya cowok itu kalau menengok cewek cantik pasti pengen kenalan pengen tahu gimana dia gitu penasaran kalau kamu serius dengan dia pengen kenal dia aja ketemuan biar bisa ngobrol bareng karena biar tahu gimana sifat dia kerakatnya kepribadiannya kamu harus benar-benar selektif kalau memang selama cowok karena jangan cuma dari tampangnya pertanyaan selanjutnya guys ini penyanyian cewek kayaknya ini datangnya dari ad kita maulida pertanyaan sih sama kayak yang pertanyaan yang sebelumnya kata manika kemudian tempat favorit apa yang pengen digunis setelah manika oke kalau yang pertama kita jawab yang dua tempat favorit saya tempatnya di Jogja saya pengen kesana banget karena itu sudah impen dari saya sejak dulu masih masuk sat dunia jadi ya pengen kesana pengen ke jalan melalui borok ke angkringan itu kayaknya tempat tempat yang bisa berbau dengan warga warga disitu karena itu tempatnya kalau saya bilang merakyat murah meriah jadi kalau gitu saya jawab tadi saya ingin ke Jogja saya ingin ke wisata Jogja impian sejak saya masih hidup di bangku kliah oke ini pertanyaan terakhir cewek juga ini pertanyaannya yang apa ya yang saya juga termotivasi sejak awal ini namanya guys ad akhir Agustina Maritung dia tanya gini apa yang membuat abang termotivasi membuat channel youtube yang membuat saya termotivasi itu banyak sih saya kadang-kadang melihat orang buat vlog terus menuliskan terus membuat cover lagu saya juga termotivasi ingin seperti mereka jadi jangan hanya menjadi penonton kita harus bisa memberikan karya juga jangan kita jadi penonton nah itu yang jadi saya termotivasi kenapa mereka bisa kita tidak bisa oke itu saja mungkin bisa saya bacakan yang penting kita udah kita penuhi apa yang mereka tanyakan di penuhi Instagram saya saya juga makasih udah mau memberikan pertanyaan kepada saya jangan lupa guys untuk bisa diklik tombol subscribe kemudian diklik juga tombol like terus dikomen apa aja yang bisa membangun saya ada lebih baik lagi bisa terus menghibur kalian oke salam saya Wayu Lili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 guys